Halo-halo para pencari fakta! Guys, ada yang pernah kepikiran kayak gini gak? Aku mau keliling dunia, tapi bajetku pas-pasan. Sini, kalian ikut aja sama aku. Karena negara-negara yang mau aku kunjungin ini, gak bakal nguras air mata gara-gara liat dompet mengering. Bahkan negara-negara ini bikin kita seperti orang kaya raya lho. Kalian mau tau negara apa aja? Let's check it out! Siapa nih yang bermimpi ke Eropa, tapi bajetnya pas-pasan? Wah, berarti kita sama dong. Mimpinya tinggi, tapi bajetnya... Endok komen! Tapi jangan buang dulu mimpinya, guys. Karena ada kok negara di Eropa yang bisa kita kunjungi, walaupun dengan bajet pas-pasan. Negara ini adalah Hungaria. Negara yang terletak di Eropa Tengah ini merupakan negara maju dengan ekonomi berpenghasilan tinggi, serta tak memiliki wilayah yang terhubung dengan lautan, sehingga disebut sebagai negara yang terkurung daratan. Nah, kalau bicara soal Hungaria, pasti tak luput dari ibu kotanya, Budapest. Budapest yang merupakan kota dan juga kabupaten ini, terkenal memiliki ikon wisata yang megah dan menyuguhkan panorama yang instagramable. Salah satunya jembatan rantai, situ ini. For your information, guys, jembatan ini muncul di awal trailer Black Widow dan juga di awal video lagu Katy Perry, Firework. Sayangnya, jembatan ini ditutup untuk lalu lintas sejak Maret lalu karena renovasi. Meski begitu, masih banyak kok ikon wisata lain di Budapest yang tak kalah menarik. Seperti Bukit Galer, Makam Giyul Baba, Sepatu di tepi sungai Denyub, Fisherman's Bastion, Zoo and Botanical Garden of the Capital, Good Market Hall, hingga pemandian air panasnya yang wajib pula dikunjungi. Karena Budapest merupakan satu-satunya ibu kota negara di dunia yang punya sumber mata air panas. Bahkan ada juga lositus warisan dunia UNESCO di sini. Seperti Budakastel, Hero Square, dan sistem transportasi kuno Millennium Underground. Budapest pun menyediakan hal menarik untuk para wisatawan, guys. Seperti tour gratis keliling kota ditemani tour guide pada pagi dan sore hari, bis amphibie river ride yang dapat berjalan di air dan juga di darat, serta funicular atau kereta api kabel yang bisa digunakan untuk ke Budakastel. Nah, biaya masuk ke tempat wisata dan transportasinya nggak perlu dipusingin, guys. Asalkan kita punya Budapest card, karena dengan kartu ini kita bisa gratis menaiki seluruh transportasi, kecuali taksi. Dan juga bisa dapat diskon saat di restoran, hotel, hingga di tempat wisata. Kita pun nggak perlu khawatir soal biaya penginapan, guys. Karena pondokan di sini dipatok mulai harga sekitar Rp130.000 per malam. Sedangkan hotel mulai harga sekitar Rp235.000 per malam. Sementara untuk urusan perut, hanya dengan membayar Rp2.350 Hungarian Foreign, atau sekitar Rp93.000, kita sudah bisa mencicipi hot chocolate, fresh orange juice, dan croissant di cafe. Sedangkan untuk di restoran murah, kita hanya perlu membayar 1-10 euro, atau sekitar Rp16.000-156.000 per hidangan. Untuk bisa mencicipi gola shoe, beef stew, pasta, langgos, maupun palac winta. Dari Eropa kita terbang ke Asia yuk. Karena di benua kita ini ada negara yang menawarkan berbagai tempat wisata yang indah dan eksotis. Namun nggak bikin dompet kritis. Negara ini adalah Kamboja. Negara yang termasuk di kawasan Asia Tenggara ini, memiliki beberapa kota destinasi andalan para wisatawan, guys. Seperti Nompet, Siam Rup, Sai Hanu Wing, Kampong Sam, Badembang, Kempot, dan Kaip. Di kota-kota ini, kita bisa menyaksikan berbagai keindahan Kamboja, loh. Seperti Park Toll, Royal Palace of Kamboja, beserta Silver Pagoda, hingga salah satu situs warisan dunia UNESCO, Angkor Wat. Harga tiket masuknya pun bervariasi, guys. Mulai dari yang gratis, sehingga yang berkisar, Rp 73.000, Rp 145.000, dan Rp 535.000. Tak tanggung-tanggung, biaya transportasi, penginapan, dan makanan di negara ini pun terbilang murah, loh. Biaya penginapannya aja dipatok mulai harga sekitar Rp 69.000 per malam. Biaya bis antar kota pun berkisar Rp 44.000-174.000 bergantung jarak yang ditempuh. Kalau mau sewa transportasi selama satu hari, juga bisa kok. Ada tuk-tuk yang harga sewanya berkisar Rp 116.000-217.000, maupun sepedal listrik yang sewanya, mulai dari harga Rp 145.000. Terus soal makanan, kita udah bisa puas dengan membayar sekitar Rp 15.000-73.000 per hidangan, di kedai ataupun di restoran murah. Dan untuk mencoba street food-nya, kita cuma perlu membayar sekitar Rp 2.000-18.000 per jajanan, guys. Pilihan makanan di Kamboja pun bervariasi, mulai dari nom banjok, amok, kotres wancai, es krim kelapa. Intinya di negara ini, kita tinggal pilih mana yang sesuai budget kita. Seperti halnya kita pilih DOI yang sesuai hati kita. Nah, dari Kamboja gimana kalau kita menyebrang ke negara tetangganya? Yaps, Vietnam juga termasuk negara yang gak bikin dompet menangis lho. Negara yang terletak di Asia Tenggara ini memiliki penginapan, transportasi, makanan, dan destinasi wisata yang dipatok dengan biaya yang relatif murah, guys. Dengan membayar Rp 40.000 aja, kita udah bisa nginap satu malam di penginapan bintang tiga lho. Bahkan, ada 47 penginapan yang tersebar di Vietnam, yang udah dapat kita sewa untuk satu malam, dengan biaya maksimal Rp 100.000 aja, guys. Sedangkan urusan transportasi, kita bisa memilih naik bis maupun ferry atau perahu, dengan membayar sekitar Rp 16.000 sampai Rp 188.000, bergantung dari mana kita berangkat dan kemana tujuan kita. Kita juga bisa menaiki kereta gantung dengan biaya sekitar Rp 375.000. Hah? Kalian mau kendaraan yang bisa disewa per hari? Silahkan! Ada sepeda dengan harga sewa sekitar Rp 44.000 sampai Rp 102.000, maupun motor yang harga sewanya berkisar Rp 116.000 sampai Rp 251.000. Terus soal makan pun kita nggak perlu mengerutkan dahi, guys. Karena kita hanya perlu membayar sekitar Rp 32.000 sampai Rp 82.000 perhidangan, seperti Fo, Bunsiao, Bangkuan Untuk street food-nya pun kita hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp 4.000 sampai Rp 63.000 perjajanan, guys. Mulai dari Chazu, Cafe Suweda, Banjang Coon. Sementara untuk memanjakan mata dengan panorama indah Vietnam, kita dapat mengunjungi kota Air Terjun Ban Zok, Pegudungan Marmer, hingga kota Ho Chi Minh. Bahkan kita bisa mengunjungi banyak situs warisan dunia UNESCO di negara ini, lho. Tiket masuk ke satu tempat wisata di Vietnam pun bervariasi, guys. Yang termurah sekitar Rp 4.000 dan yang termahal sekitar Rp 126.000. Tapi eits, soal kualitas di negara ini, yang termurah pun dijamin bakal memuaskan, dah. Masih di benua Asia, negara yang satu ini merupakan negara terluas ke tujuh di dunia, guys. Yuk kita jelajahi India. Negara yang terletak tepatnya di Asia Selatan ini, merupakan salah satu negara yang bisa kita kunjungi, walaupun dompet menipis di akhir bulan. Apalagi negara ini memiliki banyak destinasi wisata yang bervariasi, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, lho. Mulai dari Taj Mahal, yang sudah tidak asing lagi karena merupakan salah satu tujuh keajaiban dunia. Valley of Flowers National Park, Keoladeo National Park, Humayun Storm. Selain itu, kita juga dapat mengunjungi destinasi wisata lain. Seperti The Holy City of Faranasi, Palolam Beach, Golden City, hingga The Gateway of India. Nah, soal biaya masuk ke tempat wisata di India, kita tinggal pilih mau yang gratis atau yang memungut biaya. Sekitar Rp 29.000 sampai Rp 300.000. Tapi kualitasnya nggak perlu diraguin, guys. Karena yang gratis pun udah bisa memuaskan mata kita. Untuk transportasi, kita bisa menaiki kereta api, agar kita bisa tetap menikmati perjalanan dengan biaya yang murah. Karena perjalanan dengan kereta api dipatok mulai sekitar Rp 30.000 aja, lho. Selain kereta api, kita dapat pula menaiki tuk-tuk untuk bepergian dalam kota, dengan memperhitungkan biaya rata-rata Rp 150.000 berhari. Kalau kita makan di restoran lokal pun, kita hanya perlu membayar sekitar Rp 12.000 sampai Rp 15.000 untuk sarapan. Sedangkan street foodnya hanya akan menghabiskan paling banyak Rp 15.000 per jajanan. Dengan harga-harga tadi, kita udah bisa mencicipi tali, macon curry atau kari kambing, panipuri, fakman curian, hingga faluda. Kalau udah seharian menjelajah kota India, kita tinggal membayar sekitar Rp 52.000 untuk menginap satu malam di Hotel Bintang 2. Setelah dari Asia, kuih kita ke Afrika. Karena di Afrika ada negara yang bisa kita jelajah tanpa perlu mengkhawatirkan isi dompet. Negara ini tak lain dan tak bukan adalah Mesir. Negara yang tepatnya berada di Afrika Utara ini, merupakan negara terpadat ketiga di Afrika. Dan terpadat ke-14 di dunia. Mungkin karena tingkat kepadatannya inilah yang membuat harga street food di negara ini relatif murah. Dengan mengeluarkan sekitar Rp 800-49.000 per jajanan, walaupun kita mau makan di restoran yang harganya terjangkau, kita cuma perlu mengeluarkan sekitar Rp 5.000-175.000 per hidangan. Kita pun bisa memilih berbagai hidangan atau jajanan, seperti Koshari, Hamam Mahsi, Hawawshi, Kata Yev. Tapi setelah makan, kita harus memberi tips sebesar 5-10% dari tagihan kita. Setelah mengisi perut, kita bisa menyaksikan keindahan Mesir dengan mengunjungi kota favorit wisatawan. Seperti Safaga, Sham Elshe, Hurigada, hingga Luxor. Di kota-kota ini, kita akan diseguhkan pemandangan menakjubkan. Mulai dari Laut Mediterania dan Laut Merah, hingga situs warisan dunia UNESCO, seperti Kompleks Piramida Giza, Memphis, Tips, Karnak, dan Valley of the Kings. Biaya masuk ke situs-situs ini pun berkisar 24.000-188.000 rupiah. Nah, untuk bebergian antar kota dengan harga yang terjangkau, kita bisa naik kereta api dengan membayar sekitar 30.000-248.000 rupiah. Sementara untuk melepas penat setelah seharian menjelajah kota di Mesir, kita bisa bersantai di penginapan, yang dipatok mulai 57.000 rupiah per malam. Nah, itulah tadi 5 negara yang bikin kita seperti orang kaya raya. Dari kelima negara tadi, negara mana nih yang pengen kalian kunjungi? Dan negara mana pula yang kalian gak sangka bisa semurja itu? Terus, apa ada gak negara impian kalian di daftar kali ini? Tinggalin komentar kalian ya guys!